Halo Sobat Dunia Laut Setelah kemarin membahas mengenai organ labirin pada ikan Kali ini, Mimin akan membahas mengenai penyebab kadar Dio pada air menurun Seperti yang dibahas sebelumnya, Dio itu sangat berperan penting dalam kehidupan ikan Jika kadar Dio rendah, maka ikan akan mati Oleh karena itu, kadar Dio harus tetap dijaga agar stabil Dan jangan sampai kurang, terutama untuk ikan tanpa organ labirin Lalu, apa yang membuat kadar Dio menurun? Simak terus video berikut ini Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini Dalam membuat video menarik lainnya Gak ada ruginya kok, karena subscribe itu gratis Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari dunia laut Berikut beberapa faktor yang berkaitan dengan menurunnya kadar oksigen terlarut di dalam air Yang pertama, kondisi air tercemar Kondisi air yang kotor atau keruh yang penuh dengan sat pencemar dapat mengurangi kadar Dio dalam air Karena oksigen berguna untuk menguraikan komponen kimia menjadi komponen yang lebih sederhana Sehingga sat pencemar tersebut tidak membahayakan Contohnya komponen organik Jika oksigen yang tersedia tidak cukup atau kurang untuk menguraikan komponen kimia Maka akan terjadi pencemaran berat pada air Yang kedua, suhu air Tinggi dan rendahnya suhu pada air akwarium Akan berdampak pada kadar oksigen terlarut di dalam air Semakin tinggi suhu pada air Maka kadar Dio akan berkurang Begitupun sebaliknya Hal itu terjadi karena air yang memiliki suhu tinggi Membutuhkan lebih sedikit oksigen untuk mencapai saturasi udara 100% Jadi semakin tinggi suhu Akan semakin sedikit oksigen terlarut Sedangkan semakin rendah suhu pada air Akan semakin banyak oksigen terlarut pada air Yang ketiga, tingkat salinitas air Tingkat salinitas air juga mempengaruhi kadar oksigen terlarut di dalam air Umumnya air asin atau air laut Memiliki kadar oksigen terlarut 20% lebih rendah dari air tawar Semakin tinggi tingkat salinitas air Maka air tersebut memiliki kandungan oksigen yang rendah Untuk air laut sendiri memiliki tingkat salinitas yang berbeda-beda Tergantung pada daerah asalnya Umumnya air laut memiliki tingkat salinitas yang normal berkisar 1025 Atau sama dengan 25 hingga 30 per mil Untuk mengukur tingkat salinitas digunakan refraktometer Yang keempat, spesies ikan Spesies ikan juga sangat berpengaruh terhadap kadar oksigen terlarut di dalam air Tiap-tiap spesies memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda-beda Tergantung pada ukuran, habitat asalnya, perilaku atau kebiasaan, dan beberapa faktor lainnya Namun pada umumnya, para ilmuwan sepakat bahwa hewan air perlu oksigen terlarut Minimal 5 miligram per liter Salah satu contoh tiap spesies memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda-beda Berdasarkan habitatnya adalah ikan yang terbiasa hidup di air hangat atau bersuhu tinggi Dan ikan yang hidup di air dingin atau bersuhu rendah Ikan air hangat membutuhkan oksigen terlarut jauh lebih rendah daripada ikan air dingin Contoh ikan yang hidup di air hangat adalah ikan bluegir Ikan ini umumnya membutuhkan oksigen terlarut 5 miligram per liter Mereka akan menghindari kondisi air yang memiliki kadar dio di bawah 3 miligram per liter Namun, akan mengalami kematian jika kadar dio di bawah 2 miligram per liter selama beberapa hari Sedangkan ikan air dingin membutuhkan oksigen terlarut lebih banyak daripada ikan air hangat Contoh ikan yang hidup di air dingin adalah ikan trout Ikan ini umumnya membutuhkan oksigen terlarut 6,5 miligram per liter Mereka akan menghindari kondisi air yang memiliki kadar dio di bawah 4 miligram per liter Namun, akan mengalami kematian jika kadar dio di bawah 3 miligram per liter selama beberapa hari Selain perbedaan habitat, perilaku ikan juga berdampak pada banyak atau tidaknya kebutuhan dio Contohnya adalah ikan yang aktif berenang atau banyak bergerak seperti ikan arwana Akan membutuhkan lebih banyak oksigen terlarut daripada ikan yang kebanyakan berdiam diri Seperti ikan pleko atau ikan sapu-sapu Selain itu, ikan yang memiliki kebiasaan berenang di dasar akwarium Seperti ikan koridoras Membutuhkan oksigen terlarut lebih sedikit daripada ikan yang senang berenang di bagian atas air Seperti ikan hatchet fish Selain itu, ikan yang sedang melakukan pemijahan Membutuhkan oksigen terlarut yang lebih banyak dari biasanya Itulah 4 faktor yang berkaitan dengan menurunnya kadar dio di dalam air Hal ini sangat penting untuk diketahui Terutama karakteristik ikan yang dipelihara Agar kadar dio yang dihasilkan dengan beberapa cara Tetap bisa memenuhi kebutuhan oksigen terlarut ikan Sehingga tidak terjadi penurunan kadar dio secara signifikan Yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian pada ikan Untuk mengukur kadar dio di dalam air Digunakan alat diometer Jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video ini Terima kasih